Pasca penahanan Bupati Muara Enim juarsa oleh KPK, kondisi rumah dinas Bupati yang berada di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II nampak sepi. Pintu pagar utama yang biasanya terbuka kini tertutup rapat. Di pos jaga juga tidak nampak petugas Satpol PP yang biasa berjaga. Selain rumah dinas, kantor Bupati Muara Enim juga nampak sepi. Hanya petugas Satpol PP yang berjaga. Tidak nampak para pejabat di lingkungan Pemkap Muara Enim. Pelaksana tugas sekretaris daerah Emran Tabrani saat dihubungi melalui telpon selulernya mengatakan dalam perjalanan ke Palembang untuk menemui gubernur. Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki menyatakan prihatin atas penahanan Bupati Muara Enim juarsa. Liono Basuki berharap roda pemerintahan tetap berjalan. Masyarakat diharap tetap tenang sembari menunggu proses hukum. Dan harapan kepada seluruh OPD untuk tetap bekerja sebagaimana yang sudah ditentukan. Sebelumnya Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani juga sudah terlebih dahulu difonis hukuman 7 tahun penjara. Ahmad Yani dihukum karena terbukti menerima kompensasi fee proyek dari rekanan yang juga saat ini sudah difonis majelis hakim. Selain Ahmad Yani, mantan Ketua DPRD Muara Enim Aris HB, PLT Kepala Dinas PUPR Ramlan dan Kabak Dinas PUPR Alvin juga telah difonis karena kasus yang sama. Juarsa baru saja dilantik menjadi Bupati Muara Enim oleh Gubernur Sumsel pada Desember 2020. Dirinya baru satu bulan setengah menjabat hingga akhirnya ditahan KPK. Dari Muara Enim, Ekwin Sah Satria, Ainyus melaporkan. Terima kasih.